Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Baik Dia secara bahasa Dia baik itu secara bahasa adalah Muqabalatu Muqabalatu ini saling membandingkan Saling menghadap-hadapkan Bisa juga dimaknai mu'awadatu Saling tukar-menukar Sesuatu dengan sesuatu Trading Ya, tobergaining That take and give Wasyaraan Dan secara syara Aqdu mu'awadatin Maliyatin Tufidu milka'ainin Aumanfaatin ala ta'bidi Secara syara jual beli Atau baik itu adalah Aqad mu'awadah Saling tukar-menukar Maliyatin Tukar-menukarnya yang bersifat harta Bukan bersifat Saling tukar jasa Misalkan Ya, saya semir sepatu kamu Kamu cuci piring saya Itu namanya bukan Jual beli juga Ya Namaste berbentuk harta Tufidu milka'ainin Aqad ini tufidu Mu'awadah ini Menyebabkan Milka'ainin GP milikan barang Ya, tadi kita Tidak punya Rumah Tapi dengan Akad jual beli Kita jadi punya rumah Jadi si penjual Tidak punya duit Setelah terjadi Akad jual beli Dia menjadi punya duit Perhatikan disini Yang kita miliki Bukan cuma barang A'u manfaatin Bisa juga manfaat barang Nah, ini dulu Sheikh Salim Mencontohkan Hak untuk Berjalan Atau hak untuk Menyalurkan air Irigasi ke sawah kita Melewati sawah orang lain Ini ada Saluran Irigasi Ini saluran Irigasi Ini sawah orang Sawah kita di belakang orang ini Sawah kita di belakang orang ini Kemudian kita bilang kepada Orang yang punya sawah ini Saya beli hak Untuk menyalurkan Air Irigasi Ke sawah saya Melewati sawah anda Jadi kita tidak beli tanahnya Kita tidak beli tanah orang ini Tapi kita membeli hak Untuk menyalurkan air Dari saluran Irigasi Ke ladang Atau sawah kita Itu namanya Kita membeli Manfaat Jadi boleh jadi Kita membeli barangnya Atau boleh jadi Kita membeli manfaatnya saja Dan Alat takbi Alat takbi Ini atas selama-lamanya Dalam mazhab syafi'i Tidak ada Namanya Baik unlu wafak Tidak ada namanya Baik unlu wafak Yaitu jual beli Temporer Saya beli rumah ini Selama 8 tahun Karena oleh sebagian Ustadz ini kan Dijadikan Hailah Untuk Akat gadeh Akat gadeh Yang ambil manfaat Dari barang yang digadaikan itu Diambil Hailahnya ke situ Baik unlu wafak Kalau dalam mazhab syafi'i Tidak sah Baik unlu wafak Karena itu bertentangan Dengan prinsip Jual beli Aslinya Aslinya jual beli itu Apa alat takbi Untuk selama-lamanya Kalau ingin dibatalkan Ya jangan dibuat-buat Syarat di awal Seperti itu Nanti insya Allah Kita akan bahas juga Masalah gadeh Yang penting Jual beli ini adalah Mu'awadah Maliyah Yang menyebabkan Adanya kepemilikan Atas barang Atau manfaat Selama-lamanya Selama-lamanya Arkanul bayi Thalathatun Rukun-rukun Jual beli Adalah tiga Aqidani Dua akat Dua orang yang berakat Sorry Aqid Dua orang yang berakat Wahumal bai'u Walmushtari Dan keduanya itu Dua orang yang berakat Maksudnya adalah Baiknya orang yang menjual Walmushtari Dan orang yang membeli Nah perhatikan disini Dalam mazhab syafi'i Juga tidak boleh Bayi'ul fuduli Bayi'ul fuduli itu adalah Jual beli Yang pembelinya dia Penjualnya dia juga Pembelinya dia Penjualnya dia juga Nah contohnya apa? Contohnya Itu yang agak-agak ribut Orang kemarin yang nanya Siapa yang nanya Kalau tidak salah Tidak sah Mengumpulkan donasi Kemudian donasi itu Dia pakai untuk Membeli jualannya sendiri Dan dia Bagi-bagikan Misalnya dia donasi Untuk jumat berkah Dia kebetulan Jualan nasi bungkus Kemudian hasil donasi itu Dia pakai untuk Membeli jualannya Tadi Nah kemudian Dia bagi-bagikan Kenapa tidak sah? Tidak sah Karena Yang menjadi pembeli Ketika itu dia juga Yang menjadi penjual Ketika itu dia juga Lalu bagaimana caranya? Caranya beli ke istrinya Ada helahnya Ada helahnya Yang penting jelas Siapa yang pembeli Siapa yang penjual Suaminya Misalkan mengumpulkan donasi Istrinya yang masak Istrinya yang jualan Sudah Beli Istrinya yang menjual Itu contoh saja ya Bayangku beli Ada pantangan-pantangan Mu'amalah Tidak boleh dilakukan Tapi Hailahnya banyak Karena Mu'amalah ini Tidak seketat Mu'nakaha Ini penting ya Walaupun di sekeliling kita Justru kita lihat Lebih ketat Mu'amalah Daripada Mu'nakaha Sudah talak tiga Di rumah Masih dianggap Tidak jatuh Itu terbalik Sudah talak tiga Di rumah Sampai kemadilan Dianggap tidak jatuh Tapi untuk Mu'amalah Maliyah Seolah-olah Tidak ada Tidak ada solusi Salah gadai Tidak ada solusi Kalau di Minang Pagang gadai Kalau di Sunda Saya dengar Namanya gadeh 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 Tidak ada solusi Padahal ada solusi Gimana caranya kita menghindarkan diri Dari yang haram-haram Dari akad-akad tersebut Oke Lanjut Wa ma'kudun alaihi Dan ma'kud alaihi Yang diakadkan atasnya Maksudnya objek akad Wa huwa thaman Wal mu'man Dan dia adalah Harga dan barang Yang dihargai Harga dan barang Yang dihargai Uang dan barang Uang dan barang Barang Uang dan barang Taman itu uang Mu'man itu barang Tapi agak susah juga Kita memahami Uang dan barang Kenapa? Karena barter pun Dalam konsep fikih Juga disebut jual-beli Barter juga disebut jual-beli Saya beli Ayam kamu Dengan satu karung beras Maka dalam kondisi seperti itu Satu karung beras adalah Taman Dan ayam adalah mu'man Ada yang memaknai Taman dan mu'man ini Mana yang disebutkan pertama Mana yang disebutkan kedua Mana yang disebutkan pertama Itu adalah Mu'man Mana yang disebutkan kedua Adalah Taman Saya beli mobil kamu Dengan tiga motor saya Tiga motor saya Adalah Taman Sedangkan mobil kamu Adalah Muzman Mobil kamu adalah mu'man Sedangkan tiga motor saya Adalah Taman Itu istilah saja Pokoknya Objek dalam jual-beli Itu ada dua Baik yang diberikan oleh Bayi Oleh si penjual Ataupun yang diberikan oleh Si pembeli Selanjutnya Sirot 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 ini adalah Lafaz Sirot ini adalah Lafaz Wahya al-ijabu Wal-kabul Dan dia adalah Ijab dan kabul Terkait ijab dan kabul Juga ada yang menyatakan Ijab itu adalah Kalam yang disampaikan pertama Kabul adalah kalam yang disampaikan kedua Boleh jadi Ijab itu muncul dari pembeli Boleh jadi Ijab itu muncul dari penjual Muncul dari pembeli Contohnya Belilah barang saya Seharga tiga juta Itu contoh Kemudian si pembeli bilang Kabil tuh Saya terima Atau Si penjual yang Si pembeli yang ngomong dulu Saya beli barang kamu Seharga tiga juta Itu juga Sebuah akad Dan di minimarket Atau di supermarket Ada yang bilang bahwasannya Tidak ada akad disitu Sebenarnya ada akad disitu Ada akad disitu Apalagi di beberapa minimarket Atau supermarket itu Kasirnya menyebutkan Kasirnya ketika masken Sambil menyebutkan Ini susu satu Ini satu Ini satu Bahkan saya pernah membeli susu Untuk anak Dia juga menyebutkan Tanggal kadar luarsanya Luar biasa juga itu kasir ya Dia juga menyebutkan Tanggal kadar luarsanya Kemudian Saya membeli popo Bahkan dia ulang kembali Popo ukuran XL ya Pak Seperti itu Nah Kalaupun tidak disebutkan Satu persatu Bisa saja membeli secara jumlah Jadi ketika kasir bilang Total belanjaan Bapak Adalah Tiga juta lima ratus Katanya misalkan Itu sudah akad Total misalnya Total semua ini Semua barang yang Yang Bapak bawa ke sini ini Bapak beli Seharga tiga juta lima ratus Oke Kata kita Kita keluarkan duit Kita kasih Itu juga merupakan Ijab dan kabul Jadi jangan dianggap Tidak Ijab kabul Jadi jangan dianggap Ijab kabul jual beli ini Seperti Ijab kabul nikah juga ya Salam pula Kita dulu dengan kasirnya Atau dengan penjualnya Saya beli barang ini Seharga Tiga juta rupiah Tunai Saya terima Pembelian Bapak Untuk barang-barang ini Sebanyak tiga juta rupiah Tunai Gimana saksi Anda gitu juga Ya Pakai pula doa Setelah itu Allah ma'alif Tindak Jadi Akad itu apa Pokoknya Nanti kita bahas ya Segala sesuatu yang Menunjukkan kerelaan Karena Antara din Inamal bayu Antara din Jual beli itu Mesti rela sama rela Kalau dalam mazhab syafi'i Kerelaan itu adalah Urusan hati Dan manusia Tidak pandai baca hati Kecuali dukun-dukun Beberapa dukun-dukun Wahabi Bisa baca hati Saya Di komentar Facebook Saya nampak Hebat mereka baca hati Ini hati antum Penuh dengan ini Katanya Hebat Betul Ini baca isi hati Pokoknya manusia Nggak pandai baca isi hati Sehingga Kita harus tunjukkan Isi hati kita Kerelaan kita itu Dengan Akad Ya Dengan akad Jadi akad itu Untuk menunjukkan kerelaan Inamal bayu Antara din Luar biasa juga ya Setibar para ulama Luar biasa Ustaz Ada kalanya Orang di hatinya Nggak rela Tapi di lisanya Dia rela Gimana ustaz Nah nunah kumu Biza wahir Selesai Yang kita nilai adalah Zahirnya Hatinya Nggak rela Nggak rela Itu bukan urusan Salah dia Makanya kita harus pandai Mengekspresikan Apa yang di hati kita ya Apakah dengan cara Salih Ataupun dengan cara Kiasan Kalau suka Suka Kalau enggak Enggak Jangan kita Enggak suka Tapi karena enggak enak Kita sampaikan juga Kita suka Jadinya Ya itulah Enggak enak Enggak enak aja terus Emosinya masuk ke dalam Enggak keluar Dalam jual beli Juga seperti itu Penjual Kalau memang Enggak rela Dengan harga Ya sampaikan Atau alihkan Saya mau beli segini Sudah Kan ada kadang-kadang Penjual seperti itu ya Saya enak tahu ya Ibu saya dulu Saya kadang-kadang Melihat ibu saya itu Kalau nawar belanjaan itu Kasihan juga saya Dengan orang yang menjual Berapa ini harganya 120 bu 50 lah 50 lah Tanda kita Jadi enak Ini 50 Tolong bungkus Oleh sepenjual Dibungkus juga Oleh sepenjual Dibungkus juga Ya apakah itu Bisa disebut Sebagai kabul Atau enggak Kalau ada Iya-nya barangkali bisa Tapi kalau kadang-kadang Kasian juga kita Sambil bungkus Tapi dia diam saja Ya itulah seni kehidupan Dan perempuan itu Memang rata-rata Kalau membeli itu Kalau tidak nawar Enggak tenang Hatinya Kalau saya Berapa harganya Harganya sekian Sudah saya beli Berapa hari yang lalu Saya beli ibu Hampir Harganya 40 ribu Berapa sekilo bu 40 ribu Sudah saya kasih aja 40 kilo Terus Sampai di Pekumbu Kayaknya enak juga Pir ni Saya beli lagi Pir di Pekumbu Berapa sekilo 20 ribu Saya enggak Enggak sedih Biasa aja Enak 40 ribu Tadi rejeki ibu yang tadi Sekarang 20 ribu Sudah 20 ribu Kalau perempuan kan enggak Beli sepatu Berapa harganya 140 ribu Sudah beli sepatu 140 ribu Keliling-keliling Pasar lagi Kemudian nampak Sepatu yang sama Nanya pula Bu Berapa ini sepatu Yang sama dengan Yang saya beli tadi Dia enggak tahu Enggak kasih lihat Sepatu itu sudah dia beli Ini harganya 90 ribu Galau sampai 7 hari Tidak Nah pokoknya Hindari hal-hal Yang membuat kita galau Sudah-sudah Tata mafata Itu juga tanda Bahwasannya Psikologi laki-laki Dan perempuan itu Berbeda Fisik Laki-laki perempuan Berbeda Psikisnya juga Berbeda Enggak bisa sama Kesempatan masuk Surganya sama Enggak juga ya Kesempatan masuk Surga perempuan Kayaknya lebih Lebih gampang Daripada laki-laki Laki ini harus menanggung Zakat dia Nanggung jihad dia Banyak tanggung jawabnya Menanggung nafkah lagi Kalau perempuan dah Saat pada suami Masuk pintu surga Manapun yang dia suka Lanjut Lanjut Surutul atidah ini Syarat-syarat Dua orang yang berakat Arba'atun Ada empat Itlakut tasarrufi Itlakut tasarrufi Ini Kalau mau kita terjemahkan Itlak itu kan sendiri Tidak ada kait-kait Kalau tasarrufi itu Namanya transaksi Atau memanfaatkan Maka Kalau kita mau menerjemahkan Secara cantik Itlakut tasarrufi Ini maksudnya Mampu melakukan transaksi Secara pribadi Berarti dia bukan orang yang Mahjur Berarti dia juga Bukan orang yang dipasung Berarti dia bukan orang yang Gila Berarti dia bukan orang yang Bodoh Safi Itu maksud Itlakut tasarrufi Dia harus Balik juga Kalau dalam Waktamat mazhab syafi Harus balik Harus balik Walaupun ada juga Hailah-hailahnya Nanti ya Kan Kita juga dulu Belajar ihya Orang buta Tidak sah jual beli Karena kadang orang buta Ini dia tidak mau Menjadi beban bagi orang lain Dia jualan barang-barang Misalkan jual kerupuk Dia jual apalah Seperti itu Tidak Itu bagaimana akatnya Akatnya berarti bukan jual beli Akatnya ketika kita beli kerupuk Orang buta Tadi kita kasih aja Dia duit Ambil lah ini Berarti duit yang kita kasih Pada dia itu sedekah Sedangkan kerupuk Yang dia kasihkan kepada kita Itu adalah hadiah Itu contoh hailah saja Ya Mu'atah Saling beri saja Bukan jual beli Karena kalau jual beli ini Mesti orang yang melakukan itu Mutlak Bertasarruf Kalau anak-anak bagaimana Kalau anak-anak Iya Sebenarnya Tidak sah secara konsep Tapi untuk barang-barang Yang muhaqarat Barang-barang yang harganya ringan saja Karena walaupun barang ringan Sebenarnya ada Banyak juga potensi Anak-anak ini ditipu Dalam jual beli kan Ya tapi Kebanyakan guru kita Memberikan Keringanan Untuk anak-anak Untuk barang-barang yang Murah Misalkan Hermen Seperti itu Ya Itu kan Tidak perlu pula Akatnya Akat-akat rumit Tidak perlu pula Akatnya Akat-akat rumit Tapi secara konsep Mesti balik Ya Atau pakai Cara lain Apa itu Cara lain Wakil Anak itu hanya Mewakili orang tua Untuk menjajankan duitnya Tapi ya Susah juga ya Susah juga Sekarang kita lihat Sekarang Anak-anak kecil Habis lebaran Mereka top up Game-nya Sampai 800 ribu Karena merasa Duitnya banyak Maka untuk penjual-penjual Harus bijak-bijak Di sini ya Kita anggap sekarang Anak-anak ini adalah Wakil orang tuanya Apa yang kira-kira Orang tuanya Orang tuanya akan marah Kalau kita jual barang itu Kepada si anak Tadi maka jangan dijual Kita tidak cuma Nyari labah Kita juga nyari Keberkahan Banyak anak-anak Sekarang sudah rusak Perutnya Sudah Cuci darah Jadi dia masih SMP Gara-gara apa ya Gara-gara anak-anak Tadi tidak tahu dia Memfilter Mana kira-kira Makanan yang baik Mana makanan yang tidak baik Maka penjual juga Harus memahami Hal-hal seperti ini Anggap anak-anak Itu wakil orang tuanya Apa yang sekiranya Orang tua Orang tua akan marah Kalau dia beli Maka jangan jual itu Kepada anak Lanjut Wa'adamul ikrah Hibirwayri hakim Dan tidak ada Pemaksaan Dan pemaksaan ini Tanpa hak Maksudnya apa Memaksa dengan hak Itu boleh Memaksa dengan hak Itu contohnya apa Contohnya orang yang berhutang Tapi sudah jatuh tempo Tapi dia tidak mau Membayar hutang Maka hakim boleh saja Memaksa orang ini Untuk menjual aset Jual mobilnya Jual motornya Dan seterusnya Makanya pengadilan agama Sekarang susah Pengadilan agama sekarang Kalau saya lihat susah Kenapa? Karena pengadilan agama itu Rasa-rasanya Cuma punya pengadilan Tapi tidak punya instrumen Pendegakan hukum Secara kohri Secara paksa Hakim menetapkan Bahwasannya Suami harus Membayar Dakkah iddah Bagi istrinya Selama 3 bulan Atau 3 kali Istrinya suci Tapi suami tidak Bayar-bayar Hakim Harusnya punya polisi Harusnya punya polisi Hakim menetapkan Bahwasannya Hak asuh anak Ada pada ibunya Tapi nafkah anak Tetap harus dibayarkan Oleh bapaknya Contoh Tapi nyatanya Kebanyakan orang sekarang Anak itu Diasuh oleh ibunya Jajahnya juga ibunya Yang nanggung Bukan bapaknya yang nanggung Sehingga susah kita Susah orang-orang sekarang Logikanya kan Seperti cerita kita sebelumnya Logikanya kan Kalau menikah dengan janda Itu lebih murah Daripada menikah Dengan gadis Saat Yusuf langsung ketawa Kalau ada cerita Logikanya nikahi janda Itu lebih murah Daripada nikahi gadis Tapi nyatanya sekarang Nikahi janda Lebih mahal Kenapa? Karena kita juga Menafkahi anaknya Harusnya kita Tidak memikirkan Nafkah si anak Harusnya Nah sekarang Walaupun pengadilan Menetapkan bahwasannya Mantan suami Harus menafkahi anak Karena tidak ada Istilahnya mantan bapak Tidak ada istilah Mantan bapak Tapi kalau misalkan Si bapak ini Tidak mau menafkahi anaknya Tidak pernah ngirim duit Siapa yang bisa Menindak Ya itu masalah Ya makanya Mesti ada sebenarnya Instrumen lengkap Di pengadilan Ini diketawakan orang aja sekarang Pengadilan agama itu banyak Diketawakan orang Pak gua juga banyak Diketawakan orang Ya Pak tu Pak kuah Kenapa pak kauah Diketawakan orang Eh Kata orang-orang Anak-anak muda Yang tukang zina Lihatlah itu Orang mau nikah itu Rumit kali Ada pembekalan pernikahan Ada tes jatin Ada ini Ada itu Katanya Kita yang nak aja Bayar 80 ribu Masuk Oyo katanya Kan kurang ajar Ya ni orang kasihan ni Orang mau nikah Modalnya 80 juta Kita cuma 80 ribu Habis itu beli sebelak lagi Karena tidak ada penegakan hukum Tidak ada penegakan Berarti gimana solusinya Solusinya khilafah Ustaz kok udah sama kayak ATI Oh ya Dalam hal ini saya sama Tapi saya memasukkan khilafah itu Dalam masalah fikir ya Bukan masalah akidah Ini beda ya Hati-hati Kita memasukkan masalah khilafah itu Dalam pembahasan fikir Bukan pembahasan akidah Jadi jangan talk good pula Indonesia Nggak Indonesia ini negara Islam Walaupun belum sempurna Islamnya Itu bahasa kita Dan kita juga sama ya Kita semuanya disini adalah orang muslim Tapi kalau kita ditanya 100% muslim Nggak Pasti kita akan bilang Nggak Saya belum 100% muslim Belum berani saya bilang Bahwasannya saya 100% muslim Berarti kita sama-sama berusaha Untuk menyempurnakan diri Sama dengan negara kita juga Kita bantu untuk menyempurnakan diri Agar Orang-orang Islam bisa melaksanakan syarihan Islam Kita nggak paksa orang-orang luar Islam Yang kita paksa adalah orang Islam Bisa melaksanakan syarihan Islam Lanjut Lanjut Dan Islam Orang yang dibelikan untuknya Semisal mushaf Jadi untuk mushaf Untuk mushaf Pembelinya Atau mewakil pembelinya Itu harus muslim Nah disini kita pakai redaksi Mayushtarolahu Orang yang dibelikan untuknya Maka boleh jadi Wakil dari pembeli Sekarang pembelinya muslim Tapi dia mewakili orang kafir Itu juga tidak sah Ya Yang membeli kepada kita Kita jualan mushaf Yang membeli kepada kita Ini orang Islam Tapi katanya apa Saya mau membeli ini untuk Bos saya Bos kamu agamanya apa Agamanya Budha misalkan Anda sah Ya Syarat pembeli Syarat pembeli Atau Mewakil Bukan wakil ya Mewakil Orang yang mewakilkan pembelian Syaratnya Syaratnya dia harus muslim Semisal mushaf Ini agak aneh Saya kemarin Ada salah seorang ustaz Menghadiahkan Al-Quran Untuk seorang artis yang Kristian Agamanya Seperti itu Itu haram Tidak boleh Tidak boleh Harapan kita Nanti dia dapat Hidayah Karena baca Al-Quran Memangnya dia Umar Dia Umar Baca Al-Quran Dapat hidayah Karena ternyata Orang Kristian Buka Al-Quran Dapat oleh dia Ayat Gimana Tambah Yakin Ternyata Ya Islam Ini agama teroris Ternyata Katanya seperti itu Boleh jadi Hati-hati Atau dia baca Ayat Kutiba Al-Quran 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 Oh Islam Ini ternyata Tidak menghargai Perempuan Kenapa Karena perempuan Baru bisa dibunuh Jika pembunuhnya Juga adalah perempuan Kalau perempuan Membunuh laki-laki Berarti tidak sah Kan seperti itu Tidak bisa kisah Kan bisa jadi Bukan malah Tambah Dapat hidayah Tapi tambah-tambah Kebenciannya dengan Islam Jangankan orang Kristen Baca Al-Quran Jangankan orang Buddha Baca Al-Quran Orang Islam saja Baca Al-Quran Banyak salah paham Ini hati-hati Betul ya Yang kita berikan Kepada orang-orang Nasrani Bukan Al-Quran Tapi berikan kitab Yang merupakan Rangkuman Al-Quran Contohnya Buku-buku Semisal menepis Keraguan beragama Seperti itu Ya Atau jalan hidayah Berdasarkan Al-Quran Dan Sunnah Seperti itu Jadi hasil Kesimpulan Yang diramu Oleh Pakar Sehingga Adanya Ada keterkaitan Antara satu ayat Dengan ayat yang lain Nanti takutnya Orang-orang Nasrani Orang-orang Buddha Orang-orang Hindu Baca Al-Quran Kemudian dia baca Surat Al-Qur'ah Dia bilang Saya aneh Al-Quran ini Terjemahannya Padahal Al-Qur'ah Itu kan artinya Pembaca Al-Quran Perempuan Dia bilang seperti itu Akan kacau pula Nanti jadinya Ya orang Islam saja Salah paham Dengan Al-Qur'ah Apalagi dikasih Al-Quran itu Pada orang Nonis Ya Tidak boleh ya Orang Nasrani Tidak boleh Dihadiahkan Al-Quran Tidak boleh juga Membeli Al-Quran Bahkan ketika perang pun Ketika perang pun Kalau di dalam kitab Mutawarat Di kitab Al-Majmuk Itu disampaikan Atau kitab Secara mahli Kalau tidak salah ya Atau hasianya Ya pokoknya itulah Bahkan tidak boleh Membawa Al-Quran Ketika kita berperang Tidak boleh bahwa Al-Quran Ketika kita berperang Kenapa Kalau kita kalah Nanti Al-Quran itu Dirampas oleh Pasukan musuh Sampai-sampai Seperti itu loh Ya orang kafir Tidak boleh memiliki Musaf Tidak boleh memiliki Al-Quran Karena mereka Tidak tahu Adab-adab dengan Al-Quran Nah yang semisal Dengan Musaf Apalagi budak muslim Kerja kita Kita punya budak muslim Datang orang kafir Yang menawar Budak kita yang muslim Tadi Bolehkah kita jual Budak muslim Kepada orang kafir Tidak boleh Kenapa Tidak boleh Nah orang kafir Tidak boleh memiliki Atau menguasai Orang muslim Apa dalilnya Dan tidak Sekali-kali Allah jadikan jalan Bagi orang-orang Kafir Untuk menguasai Orang mu'min Ustaz kok Kaya orang radikal Ya makanya Saya ini kan disebut Wahhabi juga Oleh kawan-kawan Yang Moderasinya Moderasi Padahal Ya Tak boleh Tak boleh Jadi kalau saya Ujian Moderasi beragama Ini agak-agak Susah Mana yang dipilih Kan kemarin Anak-anak tes ke Mesir Itu ditanya Mana yang dipilih Pemimpin yang non-Islam Tapi adil Atau pemimpin muslim Yang korup Itu kan goblok Pertanyaan Kita pilih Pemimpin muslim Yang Adil Harusnya kan seperti itu Jawaban Ini malah Pilihannya aneh-aneh Pemimpin kafir Tapi adil Atau pemimpin muslim Yang korupsi Harusnya kan kita buat Kalau korupsi Masa dia bisa nyalun Jadi pemimpin Gitu kan lah Kalau dia korupsi Masa dia bisa nyalun Jadi pemimpin Urus Urus lah SKCK Ini Sudah jelas korupsi Sudah jelas kriminal Bisa pula Bikin partai Bisa pula Nyalun Jadi anggota Jadi tentara aja Harus urus dulu SKBD Surat keterangan Bersih diri Untuk jadi caleg Tidak perlu surat-surat Seperti itu Ini banyak Pengkhianatan-pengkhianatan Sebenarnya Pengkhianatan-pengkhianatan Tapi legal Kenapa legal Hukumnya bisa dibuat Menjelang pil kada Atau menjelang Pil pres Bisa undang-undang itu diubah Itu susah Lanjut Lanjut Jadi tidak boleh Budak Kafir Budak muslim Dimiliki oleh Tuhan yang kafir Tidak boleh Terkait orang muslim Yang bekerja Untuk bos kafir Bagaimana ustad Ya ada detail Sebenarnya ya Ada detail Kalau pekerjaannya Bukan pekerjaan hina Ijarah ya Pekerjaannya tidak pekerjaan hina Maka itu diperbolehkan Tapi kalau pekerjaannya hina Ya Susah juga Susah sebenarnya Susah dan rumit Saya pernah baca novel dulu Di sekolah Ceritanya tentang keluarga kaya Keluarga kaya ini adalah Orang Nasrani Ya tidak Penulis novelnya Saya tahu juga Nasrani Nah tapi pas dia membahas Pembantunya Pembantunya Alhamdulillah Subhanallah Hebat juga nih penulisnya Berarti itu sudah menjadi Tabiat Tabiat orang-orang kaya Pembantunya itu Orang Islam Saya juga pernah nonton video Arab Tentang godaan setan Pas dia lihat pembantunya Ternyata pembantunya Orang Indonesia Waduh Udah jadi trademark Indonesia ini Kalau diharap jadi pembantu Itu ketika Saya Ya ada pula kawan yang cerita Tentang orang Malaysia Dia jumpa dengan orang Malaysia Dia bilang Kamu dari Indonesia Ya iya Pembantu saya juga orang Indonesia Katanya Aduh Itu kacau Apakah itu pekerjaan hina atau tidak Ya Allah Sebenarnya tidak ada pekerjaan yang hina Estandar hina Itu adalah ketika dia menguasai kita Atau tidak Dia megang leher kita Atau tidak Bos kita Itu barangkali Selanjutnya Ayah Dari sini ya Muslimun Atau Muslim Jadi budak Muslim Tidak boleh dibeli oleh orang kafir Atau budak Muslim yang murtad Juga tidak boleh dibeli oleh orang Orang kafir Kenapa? Karena hukumnya masih sama dengan hukum orang muslim Orang murtad itu masih dihukumi sebagai seorang muslim Makanya orang murtad Kalau masuk Islam lagi Hutang solatnya ganti semua itu Enak saja murtad Pindah-pindah agama Masuk Islam lagi Oh saya seperti kertas putih Tidak ada dosa Murtad dia 10 tahun Balik dia kepada Islam lagi Ganti solatnya Tapi ini rahasia kita aja ya Rahasia kita Kalau ada orang yang memang murtad Seperti video Ustadz Hanan Ataki Yang saya share kemarin Ya enak dia Awalnya komunitasnya bagus Kemudian dia dibeli oleh kawan-kawan Satu komunitas hijrahnya itu Gara-gara dia lupa pakai kaos kaki Atau lupa pakai manset Kemudian gara-gara itu Dia berzina aja lagi Dia minum alkohol aja lagi Pas dia tobat gimana Jangan sebutkan ini dulu Jangan pakai pret yang tadi pula Ya Nah rangkul dia dulu Baik-baik Baru kalau sudah lunak hatinya Sudah kuat imannya Nah baru sampaikan Tang-tang solat kamu dulu Ketika kamu Tersesat itu Nah gantilah Seperti itu ya Itu uslub dakwah Hukum ini beda ya Hukum ini berbeda dengan dakwah Ya kalau para masyarakat yang Suka nonton Ya enak Suka nonton Ya barangkali kan ada Apa ya Saya lihat beberapa cuplikan Dokter house Dokter house itu seperti Dokter Sean Movie gitu ya Yang the good doctor itu enak Itu dia dokter Tapi dia lurus-lurus aja Datang kepadanya pasien Transgender Datang kepadanya Pasien transgender Dia bilang apa Kamu mau ubah penampilan Kamu seperti perempuan pun Kromosom gak bisa kamu lurus-tai Dia bilang Berarti kan dia ngomong Sesuai dengan fakta aja Itu Seperti itulah Vicky Kita kesampingkan perasaan Mau tersinggung dia Mau tidak tersinggung dia Ya namanya Enak Namanya Vicky itu Benar Salah Kalau salah ya salah Tapi kalau dalam dakwah Beda dengan Vicky Dakwah itu ada uslub Enak Ada orang yang memang Dia jadi transgender Karena memang Hidup di keluarga yang Tidak memberikan Pendidikan agama Memadai Untuk dia misalkan Ya lalu bagaimana Untuk orang-orang seperti itu Ini kata-kata yang baik Enak Ini hitam putih aja Enggak boleh hitam hitam putih aja Sampaikan perlahan-lahan Itu psikologi Enak Tapi memang susah ya Susah juga Menyimbangkan Antara dua hal Ya salah Tapi gimana kita menyebutkan Dengan Gaya Se-elegan mungkin Agar orang Tidak tersinggung Susah juga Makanya perasaan itu Jangan terlalu dibawa-bawa Perasaan jangan terlalu dibawa-bawa Kita logis-logis aja lah Ya Bawa aja Logika aja Logika aja Kadang-kadang Perasaan-perasaan ini Yang membuat sesuatu Yang bukan masalah Menjadi masalah Lanjut Lanjut Dan tidak ada peperangan Siapa? Man Orang yang Yustara lahu Dibelikan untuknya Alat-alat peperangan Harabah Selain harabah Ini juga berlaku untuk Begal Tidak sah menjual pisau Untuk begal Kalau menjual pisau Untuk tukang jagal sapi Boleh Makanya ini yang susah Ketika terjadi Jual-beli online Siapa yang membeli Di Shopee Kita tidak tahu Bisa jadi dia di bawah umur Bisa jadi dia di atas umur Ada yang membeli Al-Quran Kita tidak tahu Apakah dia Muslim atau tidak Maka adab-adab Jual-beli Muslim Ya harus ada Cek dan recek Datang orang Datang orang ke toko Online kita Tokopedia Ataupun Shopee Dia mau membeli Al-Quran Kita jualan Al-Quran Di situ Tanya dulu Mohon maaf ya Kakak ya Kakak Muslim atau tidak Sampaikan seperti itu Ya Kakak Muslim atau tidak Kalau Muslim dia Silahkan Berikan Ya takutnya Ini mohon maaf ya Kita kan juga Muslim ada yang membeli Bible Membeli perjanjian lama Membeli perjanjian baru Maunya kita apa Untuk melihat Kontradiksi di dalamnya Untuk melihat Kesalahan-kesalahan Di dalamnya Takutnya nanti Orang-orang Nasrani Juga seperti itu Maunya untuk melihat Kesalahan-kesalahan Di dalam Al-Quran Pada bilang kemudian Al-Quran menurut Orang Islam ini Tidak ada yang salah Di dalamnya Tidak ada keraguan Di dalamnya Saya menemukan Keanihan di dalam Al-Quran Apa itu? Di satu ayat Allah katakan Padahal ini Padahal ini struktur katanya Sama yang satu Sobi'in Yang satu Sobi'un Berarti ada Kesalahan cetak Di dalam Al-Quran Ini bukti Bahwasannya Al-Quran ini Bukan kalam Allah Seperti itu Ini kan kacau Ya Padahal Kalau dia belajar Nahu Benar-benar belajar Nahu Kan dia juga akan Itu kenapa Dibaca Berarti itu Isim Ina Kalau Sobi'una Kenapa? Karena berarti Ada yang Mukaddar disitu Amilnya Amilnya Mukaddar Ya Tapi masalahnya Dia tidak belajar itu Dia cuma melihat Zahirnya saja Dia tidak belajar Nahu Gimana dia tahu Amil Mukaddar Atau Amil Zahir Seperti itu Amil Lepas Atau Amil Mukaddar Mana tahu dia Itu contoh Ini hati-hati ya Pokoknya kita sampaikan Hati-hati Jualan Untuk yang jualan Al-Quran Yang jualan pisau Yang jualan apa lagi tadi Jualan budak Siapa yang jualan budak Sini tidak ada kayaknya ya Kalau ada yang jualan budak Jadi Budak muslim Tidak boleh dijual pada orang kafir Mushaf tidak boleh dijual pada orang kafir Kemudian alat-alat peperangan Tidak boleh juga dijual kepada Orang yang Akan memakai itu untuk berbuat Arabah Ya Peperangan Termasuk pada begal Tidak boleh juga dijual Termasuk menjual anggur Kepada pabrik kamar Tidak boleh Saya jual belinya halal Kok Ustadz Saya jualan anggur Iya kamu jual anggurnya Kepada siapa Kamu jual anggurnya Kepada siapa Ternyata jual anggurnya Kepada Produsen tua Atau kalau di kampung Mungkin jualan air nira ya Air nira Nah ternyata seperti itulah ya Banyak ya alat Banyak ternyata bahan-bahan Yang kita kira tidak bisa dijadikan kamar Tapi bisa dijadikan kamar Suku daya tradisional itu Mereka menjadikan beras itu Beras Beras untuk Bahan Bahan Kamar gitu ya Orang-orang Mongol itu Arak 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 itu Ternyata dari susu Susu bisa dijadikan arak Luar biasa juga nih Orang-orang Aneh-aneh aja Ide manusia Tidak Air nira Anggur Makanya Lihat-lihat Kepada siapa Kita jual Kalau barangnya Dah jelas haram ya Haram lah jual belinya Haram lah jual belinya Kalau barangnya Memang benar-benar haram Ini mohon maaf juga nih ya Jualan kondom Kepada siapa Jualan kondom Kepada orang yang akan Memakai kondom itu Untuk sesuatu yang haram Ya haram juga lah Ustaz yang haram kan Zinanya Bukan kontrasepsinya Ustaz Ya itu kurang aja Ya aneh-aneh Ceritain lah ya Makanya lihat-lihat aja Zahirnya orang ini Apa nih Masa anak SMP beli kondom Ada-ada Ya Hati-hati Hati-hati ya Dia beli Anu aja Mohon maaf juga nih ya Beli anu dia Beli Apa istilahnya Lubrikan Ya beli lubrikan Setiap sebentar nih Beli-beli cairan Pelumas hubungan seksual aja dia Dia laki-laki berdua Nah ini kan tau aja kita Laki-laki berdua Berarti dia beli Lubrikan ya Untuk apa nih Untuk itu Untuk menyerang kenal pot Kayaknya gitu kan Nah makanya orang-orang seperti ini Jangan dijual pada dia Ya Untuk suami istri jadi Kalau untuk orang-orang homo nih Apa-apaan seperti Karena akan dipakai Untuk sesuatu yang harap Ya dikiaskan saja Barang Yang sekira-kira Kira-kira akan dipakai Oleh orang ini Untuk berbuat haram Jualan lem kah Bensin kah Karena juga Anak-anak muda Nggak mampu beli norkoba Mereka isap-isap lem aja Maka jangan dijual Jangan dijual pada Orang-orang nih Ya ada potensi Dia mau berbuat haram Ternyata komiks juga Bisa dipakai Untuk nge-fly oleh Anak-anak muda Komiks ya Overdosis komiks Itu bisa membuat nge-fly Aneh-aneh aja orang Ya itulah Karena kalau ada Niat untuk bermaksiat Setan akan tunjukkan jalan Ya kadang-kadang Setan pun bingung Melihat perbuatan kita Terlalu setan Lebih setan pula Daripada setan Pokoknya tidak Boleh menjual barang Kepada orang yang Akan menggunakan barang itu Untuk Berbuat Maksiat Nah syarat Barang yang akan Diperjual belikan Ini ada lima Ini agak panjang Ini agak panjang Insya Allah Kita bahas Pada Pertemuan setelahnya Di Sabtu depan Insya Allah ya Sekarang mungkin Kalau ada pertanyaan Daripada masyaih Kita tuntaskan Pertanyaan-pertanyaan dulu Tergantung uang belanja Yang dikasih Ustaz Kalau banyak aman Ustaz Paling duluan Uang itu tidak memberikan Ketenangan jiwa Tapi ketenangan jiwa Susah didapatkan Kalau kita tidak punya uang Kalau uang banyak Kita belanja Tidak usah nawar Ustaz Oh iya jelas Kalau uang banyak Mudah-mudahan Kita-kita ini Dapat lebih banyak Tidak mikir-mikir Kalau mau belanja Pokoknya itulah Karena kita juga takut Ya Hampir-hampir Kefakiran itu Membuat orang Menjadi kafir Kefakiran Hampir-hampir Membuat orang Menjadi kafir Nah Hari Sabtu Nah Jadi itu contoh ya Mudah-mudahan Kita jadi orang Kaya Dan mudah-mudahan Kekayaan kita itu Tidak melalaikan Justru bisa Menambah peluang kita Beraman Menambah peluang kita Lanjut George Alvino Izin Buya Ukuran anak kecil Ini maksud Tidak saya itu Anak yang belum balik Ya Belum balik Standarnya sebenarnya Belum balik Bukan belum mumai Saja ya Beberapa customer saya Anak-anak yang memang Sudah biasa Beli makanan sendiri Atau memang Kalau memang disuruh oleh Orang tuanya Ya itu yang kita Sampaikan tadi Untuk barang-barang yang murah Untuk barang-barang yang murah Kita ambil saja Fatwa-fatwa ulama yang memperbolehkan Untuk barang-barang yang murah Untuk barang-barang yang mahal Contohnya top-up game tadi Top-up game Berapa Kita anggap Anak itu wakil orang tuanya Memang Karena disuruh orang tuanya Berarti anak itu wakil orang tuanya Hanya jual kepada Anak-anak itu Barang yang Sekira-kira orang tuanya rela Jika anaknya membeli Jika ada customer langganan Yang membeli Cuma bilang Biasa ya bang Biasa ya bang Dia bilang enak Penjual sudah faham Dan pas selesai customer Langsung bayar Tanpa penjual Inpoint tentang harga Ya bisa Biasa ya bang Yang penting ada lafaz ya Yang penting ada lafaz Kalau untuk sekarang Lafaz yang penting Imam Bajuri juga katakan Kalau kita terlalu ketat Masalah akad ini Harus akad Seperti ini Lafaznya Diketahakan orang kita nanti Itu kata Imam Bajuri Walaupun mu'atamat Mazhab Syafi'i Baik mu'atah itu Dosa besar Tapi kalau ini kan Bukan mu'atah juga Tapi ada lafaz Biasa Berarti akad kemarin Diulang lagi Saya ada Usaha es krim Bu ya Di online Misalkan ada Pesanan tujuan Ke cafe club Yang ada jual miras Berarti hukumnya haram Nah Kita jualan es krim Jualan halal Kita jualan es krim Jualan halal Yang tidak boleh itu Kita menjual Bahan baku Hamar Tidak boleh Kalau jualan es krim Boleh Tapi jualan ragi Untuk pembuat kamar Tidak boleh Karena es krim itu Berarti Jadi substitusi halal Bagi orang-orang Yang tidak mau minum tua Makan es krim Mereka Karena aku menerima Pembelian dari orang Yang kita tahu Profesinya haram Nah ini beda lagi ya Ini beda lagi Menjual sesuatu Kepada orang Yang pasti Atau zon kita Kuat Menyatakan bahwa Dia akan pakai Barang itu Untuk yang haram Hukumnya haram Tapi kalau menjual Sesuatu Kepada orang Yang berprofesi haram Kita menjual Sesuatu yang halal Kepada orang Yang profesinya haram Itu tergantung Kalau orang ini Duitnya 100% haram Maksudnya kita tahu Pekerjaannya adalah Bandar judi Dan dia tidak punya Pekerjaan lain Sebagai bandar judi Maka kita tidak boleh Menjual apapun Kepada dia Kita tidak boleh Bermuamalah apapun Dengan dia Tapi kalau ada orang Selain pejudi Dia juga pegawai Selain koruptor Dia juga pegawai Berarti duitnya Ada dua Masud ya Ada sumber duit Halalnya Ada sumber duit Haramnya Maka bermuamalah Dengan orang seperti ini Hukumnya makruh Walaupun warah Adalah tidak bermuamalah Dengan orang-orang Seperti ini Tolong bedakan ya Yang kita katakan haram Tadi apa? Menjual sesuatu Kepada orang Yang kita yakin Atau kita zon Dia akan gunakan Barang itu Untuk sesuatu yang harap Ini tidak boleh Ini haram Yang kedua Menjual sesuatu Kepada orang Yang sumber duitnya Ada yang halal Ada pula yang harap Bagaimana hukumnya? Makruh Itu secara fikir Tapi kalau secara tasawuf Tinggalkan itu Ya makanya beda Orang tasawuf itu Orang-orang soleh Orang-orang takwa Orang-orang siddiqin Tapi kalau orang fikir ini Kita dituntut menjadi Orang adil saja Orang adil simple Shubhat itu bagaimana Menurut orang fikir Menurut orang fikir Shubhat itu halal Shubhat itu menurut orang fikir Halal Tapi kalau menurut orang tasawuf Shubhat itu harap Itu sudut pandang Kalau di marketplace Bentuk ijab kabulnya bagaimana? Bentuk ijab kabul di marketplace itu Klik-klik aja ya Klik-klik itu Sudah ijab kabul Kita lihat harganya Kita lihat barangnya Kita lihat spesifikasinya Kemudian check out Klik check out Itu sudah ijab kabul Tentang marketplace Ada tulisan Ada tulisan Walaupun secara muat tamat Akat jual beli itu Harus dengan lafaz Kecuali bagi orang yang Bisu Harusnya Sebenarnya seperti Tapi tidak masalah Seperti kata Imam Bajuri tadi Terlalu saklik Kita dengan standar jual beli Padahal jual beli ini Al-aslufihi Al-asluf Fi filmu amalah Itu kan ibaha Enak Saklik Pula kita nanti Kita ditertawakan orang Silahkan Ustaz Muhammad Munzir Silahkan Ustaz Al-aslufihi Al-aslufihi Haramun Ya Ya Tidak boleh membantu Masyiat Itu kan ada apa ya Kalau tidak salah saya Di marketplace itu Kayak saya beli obat Itu kan harus disertakan Resep dokter Apa bisa dia Kan kalau jualan itu Kayak tadi yang beli Quran Harus menyertakan KTP Kan mengaktifkan Apa namanya itu Syarat itu Ya Kan itu kan bisa menjadi Sebagai celah ya Sama juga dengan ini tadi Kalau ada orang yang Apa nih tadi Jualan itu Memanfaatkan Es krimnya itu Untuk KP Maksiat Harus disertakan Ibaratnya Tempat usahanya Dimana ini pembeliannya Kan itu biasanya Kalau udah cafe Kan biasanya kan banyak Bagaimana pandangan Bu ya tentang itu Jualan es krimnya halal ya Kita distributor es krim Orang melakukan Jual beli es krim Itu halal Yang bermasalah di cafe Itu kan bukan Jual es krimnya Apa contohnya Yang bermasalah Di cafe itu Kaluat Ini cafe itu Diberikan sekat-sekat Antara satu kursi Dengan kursi yang lain Ini kalau kita bahas Secara fikir ya Bukan masalah moral Atau akhlak Ustaz Hermansyah Orang punya cafe Boleh enggak Boleh Tapi nanti Jadi tempat pacaran Kita definisikan dulu Pacaran Ada atau tidak Cafe Orang kan pacaran juga Tapi sekarang Kita di cafe Menyediakan tempat Kaluat atau tidak Jadi orang punya rumah makan Masuk orang pacar-pacaran Kedalam Tidak dilarang juga Kenapa? Karena dia tidak Menyediakan tempat kaluat Ini masalah ya Tapi terjadi Iktilat Ustaz Iktilat Ini hilaf Iktilat Ini lain lagi Yang haram Jelaskan adalah Kaluat Bukan iktilat Nah sekarang dia jualan es krim Di cafe seperti ini Cafe normal saja Cafe keluarga Ya enggak? Cafe keluarga Makanya seperti ini Tidak jadi soal Yang jadi masalah Barangkali di cafe Di cafe ini Ada juga LC-nya Ada Ada Mandu karaoke-nya Ada juga Hamarnya Ada tuanya Kita jual es krim Kepada cafe ini Boleh enggak? Nah berarti ini Hukumnya masuk Hukum kedua Cafe ini Sumbernya kan Ada halal Ada haram Dia beli es krim kita Karena es krim kita Akan dipakai Untuk sesuatu yang halal Es krim kita Bukan dipakai Untuk sesuatu yang haram Ustaz tapi Tua ini enggak enak Tanpa es krim Ya yang penting Es krimnya bukan Untuk bahan pembuat tua Jadi kalau yang kasus Penyedia jasa Yang mengantarkan Maaf Buya ada orang Mau ke gereja Itu kan Ya Jadi dia muslim Itu kan Ya'anatun al-ma'asiyah Betul Tapi Seingat saya Waktu semalam Buya katakan Mazhaban api Itu kan bergantung Kepada pribadinya Kita kan profesional Saja Oh enggak Apa betul Mazhaban api itu Oh enggak Saya dulu malah ngomong Bahkan tukang Toko bangunan Menjual bahan bangunan Untuk rehab gereja Enggak boleh Kalau untuk rehab rumahnya Boleh Saya sampaikan seperti itu Ya Kalau helo bisa enggak Bu ya Dibuat Ibaratnya Penyedia jasa Mengantarkan Kayak disini kan Beca kan Beca bermotor Tapi enggak Disampaikannya ke gereja Dilewatkannya gereja Oh iya Kalau dia enggak tahu Kalau dia enggak tahu Biasanya ini untuk kerja Sebenarnya kan akad-akad itu sah ya Akad-akad itu sah Tapi haram Akadnya sah Tapi haram Itu sebenarnya Jadi kalau haramnya bisa hilang Bisa hilang Misalkan dia enggak tahu Contohnya tadi menjual pedang kepada begal Dia enggak tahu Biasanya ini Begal gitu Kan tidak berdosa Jadinya kalau dia enggak tahu Itu baru asas profesional Tapi kalau sudah zone Kita akan dipakai untuk maksiat Baru enggak boleh Seperti itu sah Tapi kita tetap ya Sedikit masalah Kurban Bu ya Sedikit masalah kurban Tadi kan waktu kita cerita masalah Dalam PK jual beli Barter itu kan termasuk kan Termasuk Barter termasuk Ada orang Kayak dikasih daging ya kan Cuma karena dia enggak suka daging itu Ada orang punya ikan Ditukarnya Kalau di Fatul Mu'in enggak boleh Kalau Fatul Mu'in enggak boleh Maksudnya apa Orang kaya dapat daging kurban Bagi dia itulah daging hadiah Orang kaya dapat daging kurban Maka daging yang dia dapatkan itu adalah Daging hadiah Ini dia yang berkurban nih orang kaya Bukan Dia dikasih Nah dia dikasih Bukan yang Berkurban Jadi Kalau di Fatul Mu'in orang kaya dapat daging Itu adalah hadiah Dan hadiah enggak boleh dijual Hadiah enggak boleh dijual Tapi kalau orang miskin dapat daging Maka itu adalah sedekah Dan sedekah boleh dijual Kalau saya pribadi Ya balik saja Kita hilangkan Apakah itu adalah hadiah Atau sedekah Barang itu Kalau sudah jadi milik kita Barang itu Kalau sudah jadi milik kita Kita boleh bertasaruh Terhadap barang itu Bebas Mau dijual Mau disipan Mau dia kaya Mau dia miskin Secara kaedah kan seperti itu Ya kaedahnya seperti itu Barang kalau sudah jadi milik kita Maka boleh diperjual belikan Dan yang dilarang untuk menjual barang Itu adalah orang yang berkorban Tapi kalau daging kita Saya berkorban Kemudian saya kasih kepada Ustaz Hermansyah Ustaz Hermansyah boleh menjual Walaupun dia hadiah Walaupun dia hadiah Ya Kalau misalkan kita pakai standar syarat Mabik kan milik utam nanti ya Syarat barang yang diperjual belikan adalah Milik sempurna Enggak dibahas Apakah milik sempurna ini karena hadiah kah Atau karena hibah kah Enggak dibahas Sebenarnya secara kaedah ya Tapi dalam fatur mu'in Hadiah enggak boleh dijual Saya lihat Saya pandang Saya nilai Hadiah itu enggak boleh dijual Karena menimbang perasaan orang yang memberi hadiah Orang yang memberi hadiah Karena perasaan menghargai kita Saya kasih baju kepada Ustaz Hermansyah Nyata besoknya bajunya Ustaz Hermansyah jual Hati saya enggak senang jadinya Itu barangkali kenapa hadiah itu enggak boleh dijual Tapi kalau sedekah kan kita ngasih karena kasihan Berarti kita menilai Terserah dia Pokoknya masalah hadiah Dia mau jualkah Dia mau makan sendirikah Itu terserah Itu barangkali kenapa dibedakan antara Daging kurban yang diberikan pada orang kaya Dan daging kurban yang diberikan kepada orang miskin Yang satu hadiah Yang satu sedekah Tapi kalau secara fikrimu amalah Kalau barang itu sudah milik kita Mau dijual Mau dihanyutkan ke sungai Namanya milik kita Itu barangkali Ini agak untuk penegasan saja Tadi kan menjual bermasa itu kan enggak boleh Bertempuh 8 tahun dibelinya Tapi kalau cerita sewa Itu kan boleh ya Bu ya Sewa jelas boleh Berarti kan membeli manfaat ya Ya Sewa membeli manfaat Ya Iya makasih Membeli manfaat tapi tak hit ya Untuk beberapa waktu Ya makasih Bu ya Sama-sama Yalah itu barangkali Para masyaih ya Ada lagi masuk di chat Terima kasih Bu ya Sama-sama Bu ya saya usaha pemibitan ayam kampung Ada orang boleh bibit ayam Tapi kita ragu dia dapat makan dari mana Jika dia dapat makanan tidak sah Curian dari kandang bosnya Bagaimana itu Bu ya Apakah kita termasuk memfasilitasi orang Untuk mencuri dari kandang bosnya Saya pahami soalnya dulu ya Dia membeli ayam Ya sebenarnya bukan kita yang memfasilitasi dia mencuri ya Bukan kita yang memfasilitasi dia mencuri Kita menjual ayam yang kita cuma jual ayam Sekarang dia memberi makan ayam itu dari mana ya Tuh Tidak ada kaitan dengan ayamnya sebenarnya ya Mencuri itu ya mencuri saja dia Tidak ada kaitan dengan kita jual ayam Tidak ada kaitan dengan kita jual ayam Jual belinya tetap sah Jual belinya tetap sah Dia mencuri bagaimana Kasih aja kode sama bosnya Kasih aja kode sama bosnya Apakah anda tidak amanah Tapi jual belinya sah Jual belinya sah Karena tidak berkaitan langsung dengan maksiat Ya dia tidak bermaksiat dengan ayam Dia tidak bermaksiat dengan ayam Dia bermaksiat dengan pencurian Dia beli sebo Misalkan beli kupluk maling Ya itu baru Ya itu berkaitan dengan maksiat Bini enggak Jual belinya Wallahu ta'ala A'la wa'ala Jual meseikh Mohon maaf Kalau ada yang salah Ada yang kurang Ada sesuatu yang tidak akan meletakkan pada tempatnya Ya Jangan lupa besok ya puasa ya Sekarang juga sunnah puasa Jangan lupa besok puasa Arafah Hari Senin Hari Senin kita lebaran ya Sepakat nih Muhammadiyah NU Pemerintah Perti Bahkan kalender tarikat Syabul Qadim Bolubus itu juga hari Senin Hari Senin Ya Karena Sumuh li ru'yatihi Ru'yatil hilal Faman syahidaminkum syahra fal yasum Nggak ada dalil Faman syahidaminkum makkah fal yasum Nggak ada Nanti Allah ta'ala alam Maaful ada yang salah Ada yang kurang Ada sesuatu yang tidak akan meletakkan pada tempatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Maafkan Maaf lahir batin ya Puasa Arafah ini membakar dosa kita ya Dosa pada Allah, dosa pada Masya Harus minta maaf dulu Maafkan Banyak Ada rekening Aduh Pak Gitu Izin ya Itu pada Masya, nanti kita kirimkan Enigro Izin ya Izin ya Terima kasih.